Halo Allah, kita mau edukasi ya tentang madu. Ini madu sudah 4 bulan lebih ini. Ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke dalam rotol ini. Sementara ini madu, kita panen sendiri ini. Yang ini kita campur, campur pakai gula, gula setengah ya, yang ini ya. Jadi kita mau membuka, orang bilang madu itu kalau yang berbusa itu tidak atli atau palsu. Sementara yang tidak berbusa itulah madu yang sesungguhnya. Sekarang kita buktikan ya, kita kocok yang kita buncang, yang kita panen ini. Yang murni, semurni-murninya madu kita ini. Ini madu kita bertanggung jawabkan dunia akhirat. Karena kita proses, ikut proses sebuah seluruhnya, penyaringan semua ya, ke lapangan kita. Kita dengan tim-tim kita ya. Seperti apa dia madu ini? Boleh? Ya, kita lihat nanti ya. Lanjut yang kedua. Madu yang bercampur atau oplosan. Seperti apa dia di ucah? Padahal sebelumnya sudah dikuncang juga tadi ini. Ini dia. Kalau madu itu murni, dia akan mengeluarkan gas berubah dia. Tapi dia akan balik lagi. Balik dia warnanya nanti seperti ini. Ini juga kita kuncang juga. Karena kita mau edukasi ya. Jadi dia balik dia. Warna seperti apa? Warna tadi. Dia membalik seperti itu dia. Sementara madu yang sudah dicampur, dia tidak akan mengeluarkan gas. Berapapun kita kuncang, berapa tahun pun kita taruh, dia tidak masalah. Sementara umur ini yang lebih mudah, terakhir Ramadan kita ambil sekitaran dua minggu ini. Padahal ini adalah tiga bulan lebih. Seharusnya ini yang bikin canggasnya mula. Karena di dalam madu tersebut ada enzim namanya. Ada apa? Sedangnya madu ini banyak kandung ada enzim, ada glukosa, ada kutosa. Sehingga dia kalau madukan lebih mudah untuk bawa fermentasi. Berubah ya. Kita lihat berapa minit lagi ya. Kita lihat hasilnya nanti. Ini kita tembong tadi kan. Yang kita kuncang tadi. Sama dia waktunya. Ini yang lebih dulu. Walaupun dia memutih setelah diguncang, kena guncangan, gasnya naik, yang madu ini akan tetap dia murni lagi dia. Jernih dia. Cuma butuh proses. Gak lama. Atau makanya agak ditenangkan sedikit. Buka sedikit. Keluar dia kan. Kunci lagi. Kunci lagi. Ya. Ini juga. Sudah mulai dia kan. Sudah mulai jernih dia. Nah, ada keluargasnya. Sementara, yang dicampur dengan gula, dia hanya berbuih kecil-kecil saja. Kalau madu pertama dipanen, kita guncang. Seperti ini dia. Gak menggas dia. Sementara ini madu sudah tiga bulan lebih. Ini baru dua minggu. Jadi, mitosnya madu murni atau madu yang bergas itu tidak murni itu tidak apa. Tidak betul itu. Karena madu ini tetap bergas. Kita taruh. Makin lama dia bakal fermentasi. Banyaklah macam yang tergantung nekarnya. Dari hasil di mana lebah ini mengambil makanan. Dari bunga apa diambil ya. Terus apa lagi? Kalau ini, kita guncang. Yang apa ini? Tetap seperti biasa dia. Gak ada pengaruh dia. Seperti ini dia. Sementara, ini madu kita apa sendiri ini? Kita yang ambil sendiri. Kita edukasi. Kita khususkan waktunya. Kita campur. Kita gunakan untuk membuka mitos-mitos yang beredar. Kalau orang menilai kan seperti inilah madu asli. Sementara ini sudah kita campur ini dengan gula. Kita masak gula. Kita masukkan. Ini botol. Botolnya. Kelihatan kan? Ini dia. Mengatakan inilah sesungguhnya madu. Ternyata Anda salah. Anda kena tipu ya. Hati-hati. Nah, inilah madu. Yang madu yang kita jamin kayak murnianya dunia dan akhirat. Kenapa kita bisa menjamin dunia akhirat? Kita proses seluruhnya. Penyaringan semuanya. Botol pun kita cuci dulu bagaimana kita masukkan madu ke dalam. Setitik pun bukan setetes. Tidak-tidak kita campur. Seperti apa? Kita ambil dari atas, dari bawah sampai ke rumah dan kita pasarkan. Seperti itulah kita. apa? Kita jual. Kita ada campur sedikit pun. Semoga info ini bermanfaatnya bagi teman-teman. Satu lagi, warna kan? Kalau kita orang awam tidak bisa membedakan mana yang madu asli, madu murni, mana madu aplosan, tidak bisa kita membedakan. Karena begitu cerdiknya lah orangnya untuk membedakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Sabar menunggu, malam. Hai. Malam. Bisik. Cerdik. selamat menikmati